Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Mereka yang menjaga keselamatan jiwamu. Terutama kembala agung kita, Bapak Uskup kita, para imamnya sebagai pembantu-pembantu Uskup. Bukan sekadar pemimpin tetapi melayani pelayan di dalam doa dan keselamatan jiwa Kura Animarum. Terima kasih telah menonton! Sumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapak yang Maha Pengasih dan Penyayang, Yang Maha Rahim, Yesus Kristus Sang Gembala Agung, Kau utus ke dunia untuk membimbing kami agar kami saling mengasihi dan membawa damai. Impunlah semua orang menjadi umatmu untuk bersatu di dalam Kristus. Sehingga nyatalah kerajaanmu di tengah-tengah dunia ini. Dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus Putramu, Yang hidup dan berkuasa bersama di kau dalam persatuan roh kudus, Allah yang Maha Esa, sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca surat kepada orang Ibrani bab 13 ayat 15-17, dilanjutkan ayat 20-21. Saudara-saudara, marilah kita dengan perantaraan Yesus senantiasa mempersembahkan kurban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Di samping itu janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab kurban-kurban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka menjaga keselamatan jiwamu. Sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya, dengan sikap kita yang demikian, mereka akan melakukan tugasnya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Oleh daarah perjanjian yang kekal, Allah damai sejahtera telah menghidupkan kembali kebala agung, segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Semoga Allah memperlengkapi kalian dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya. dan semoga ia mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Berkat Yesus Kristus, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, surat kepada orang Ibrani pada hari ini mengingatkan kita beberapa hal yang penting untuk kita perhatikan. Yang pertama, penulis surat kepada orang Ibrani mengajak kita, marilah kita dengan perantraan Yesus Kristus senantiasa mempersembahkan kurban syukur kepada Allah. Kurban syukur itu berupa ucapan bibir yang memuliakan namanya. Yang kedua, penulis surat kepada orang Ibrani mengajak kita agar tidak lupa untuk selalu berbuat baik dan memberi bantuan kepada saudari-saudara yang membutuhkannya tentu sejauh kita bisa membantunya tetapi secara rohani doa-doa dan permohonan kita untuk mereka selalu dapat kita berikan mungkin bukan dalam bantuan dalam bentuk material dan finansial. Penulis surat Ibrani menjelaskan bahwa kurban yang demikian berkenan kepada Allah. Lalu yang ketiga, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Yang dimaksud pemimpin di sini adalah gembala-gembala kita. Karena apa? Pada bagian selanjutnya dikatakan mereka yang menjaga keselamatan jiwamu. Terutama gembala agung kita Bapak Uskup kita para imamnya sebagai pembantu-pembantu Uskup bukan sekadar pemimpin tetapi melayani pelayan di dalam doa dan keselamatan jiwa kura animarum keselamatan jiwa yang diperhatikan oleh penulis surat kepada orang Ibrani. Dengan demikian tanggung jawab juga semakin ditunjukkan oleh gembala-gembala kita. Harapannya adalah sukacita dan kegembiraan yang menandai kehidupan kita bersama bukan keluh kesah bukan sambat sebagaimana selalu saya katakan semoga selalu tetap semangat tanpa sambat bukan keluh kesah tetapi sukacita dan bahagia di dalam Tuhan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih semua itu didasarkan pada iman kita akan Kristus sebagai sang gembala agung yang telah mempersembahkan hidupnya sebagai tebusan bagi dosa-dosa kita yang memperlengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya. Semoga Tuhan melimpahkan berkat kepada kita mengerjakan mengerjakan di dalam diri kita apa yang berkenan kepada Allah berkat Yesus Kristus sang gembala agung segala kemuliaan dan pujian serta hormat kepadanya sekarang dan selama-lamanya Amin Ibu Maria selalu mendoakan kita Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya Semoga panceningan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Terima kasih Salam Sehat Tetap semangat tanpa sambat dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita Salve Salam sejahtera Berkah Dalam Sahabat peradaban kasih yang terkasih Sampai jumpa pada episode berikutnya Terima kasih atas kebersamaan kita Salam peradaban kasih ekologis Berkah Dalam Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih